Intro Berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya ada beberapa jenis koloid sebutkan jenis-jenis tersebut Untuk jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya itu terdapat 8 jenis diantaranya yang pertama adalah sol padat sol padat ini fase terdispersinya adalah zat padat fase pendispersinya juga zat padat contohnya yaitu pada kaca, porselen, dan semen yang kedua adalah sol sol terbentuk dari fase terdispersinya zat padat fase pendispersinya adalah zat cair contohnya adalah cat, sol sabun, dan akar-akar yang ketiga adalah aerosol padat aerosol padat ini fase terdispersinya zat padat fase pendispersinya adalah zat gas contohnya asap dan debu selanjutnya yang keempat adalah emulsi padat emulsi padat ini tersusul dari fase terdispersinya cair fase pendispersinya adalah zat padat dan contohnya ada keju dan mutiara yang kelima adalah emulsi fase terdispersinya adalah zat cair fase pendispersinya juga zat cair contohnya santan, minyak ikan, dan susu yang keenam ada aerosol cair fase terdispersinya adalah zat cair fase pendispersinya gas dan contohnya ada awan, kabut, dan embun yang ketujuh ada bui padat bui padat ini fase terdispersinya adalah gas sedangkan fase pendispersinya adalah zat padat contohnya bisa terlihat pada batu apung, sterofoam, maupun spons dan yang terakhir adalah bui bui fase terdispersinya adalah gas sedangkan fase pendispersinya adalah zat cair contohnya yaitu pada busa sabun, krim kocok, dan foam jadi inilah jenis-jenis koloid yang didasarkan pada fase terdispersi dan medium pendispersi sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.